Ini berarti 6 betina 5 jantan 1 di 8,5 juta Yang ini Selamat siang dan masih di bulan September ya September Harusnya sih ini udah mulai musim hujan Tapi Alhamdulillah di tempat kita ini belum turun hujan ya Belum turun hujan Dan mudah-mudahan segera turun hujan Karena memang peternak itu Sangat-sangat perat Atau Tidak lepas dari segi yang namanya hijauan ya Jadi Apapun bentuknya Tetap bahan dasarnya tetap hijauan Oke Itu menurut saya pribadi Tidak tahu kalau menurut senior Atau menurut para ahli ya Tapi yang saya tahu Setahu saya Meskipun dia berbentuk fermentasi Silas sepur Konsentrat Itu tidak lepas dari bahan Bakunya itu dari Bahan dasarnya itu dari hijauan Oke Dan apalagi peternak seperti saya Sangat bergantung Sama yang namanya rumput liar Satu yang enggak saya pakai Itu Dari dulu dari awal Sampai sekarang Rumput yang enggak pernah saya pakai itu Dan sangat saya hindari Itu dari jenis rumput tetangga ya Meskipun lebih hijau enggak pernah saya pakai Ya Oke Belum kita lanjut Jangan lupa Like Comment And subscribe ya Dan bagi yang belum tahu alamat saya Alamat saya di Bogor ya Tempatnya Cibrugta Post Ciawi Bogor Bagi yang belum tahu rute Silahkan tinggal klik Google Map Bibilintikpam Itu insya Allah Langsung diarahkan ke sini Ya Baik sebenarnya Google Map itu Tidak harus bertanya Kita harus langsung diarahkan ke sini Oke Dan bagi yang belum tahu akan saya Instagram Bibilintikpam TikTok Bibilintikpam Bagi yang memampir ke Facebook Itu Bibilintiknew Kenapa Bibilintiknew Karena waktu itu Ya ada sedikit Kendala atau kesalahan teknis Saya lupa password ya Lupa password atau lupa pin Di Facebook ya Sebenarnya Bibilintikpam ada itu Tapi Saya lupa password Susah masuk Jadi saya bikin Bibilintiknew Oke Bibilintiknew Nah Untuk konten kali ini Ada paket Breeding Yang menurut saya pribadi Ini Sangat Sangat Ekonomis Dan sangat worth it Ya Dan sangat baik Untuk pemula Atau Bagi yang mau nambah populasi Juga bisa Ya Bagi yang mau naikkan kualitas Juga bisa Itu tergantung Dari sudut pandang Mana kita Lihat Oke Dan ini seperti Yang saya berdiri di sini Di belakang saya Ini ada betina Usia di 3-4 bulan Oke 3-4 bulan Dan ini Rata-rata di harga 1,1 juta Ya Itu nego gak Nego Ya Nego Kalau ambil semua Tapi kalau misalkan ambil Satu-satu itu Harganya Satu juta Sampai 1,2 juta Oke Kalau disatuin Berarti 1,1 juta Apakah ini bisa dibikin Paket beriding Bisa Anda ambil Kalau ambil Betinanya ini 5 ekor Berarti kan 5,5 Tinggal nyari Petet Yang usia 7 bulanan 6-7 bulan Nah Dari situ Jadi bisa melihat Atau bisa Sekaligus Belajar dulu Nah ini benar-benar Dari no Seperti itu Dari no Memelihara Petinanya dulu Digedein dulu Ya Udah digedein dulu Nah Berarti Sekitar 5-7 bulan Kedepan Baru dia siap produksi Nah disitu Berarti Apa dulu Prosesnya Dari kecil Ya kan Dan itu pun Bisa meminimalisir Kerugian Oke Dan Anda pun Bisa beradaptasi Dari segi Jenis pakannya Dari kuantiti pakannya Maksudnya Seperti apa Jadi Dari pakannya itu Dia bertambah Ya Dari segi usia Misalkan Anda pelihara Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Dan itu otomatis Membutuhkan pakan Naik terus ya Kebutuhannya Karena dari segi Badannya juga Berkembang Oke Dan inilah Berarti kalau sama Jantannya nih Bisa 8,5 juta Dapat 6 ekor Oke Bayangin 8,5 juta Dapat 6 ekor Itu tinggal dibagi rata aja Berarti Anda dapat jantan Murah Ya Oke Di bawah 2 juta Ya Kalau dirata-ratain ya Ini berarti 6 Betina 5 Jantan 1 Di 8,5 juta Yang Ini Ya Beda lagi Akan naik lagi Nah Naik Agak gedean sedikit Masih 8,5 juta Tapi Ya Oh enggak Enggak 8,5 juta Berarti di 7,5 juta Yang ini nih 7,5 juta Ini belum bisa produksi Cuma dari segi waktu Agak lebih cepat Paling sekitar 4 sampai 5 bulanan Kalau itu kan 5 sampai 7 bulan Baru bisa produksi Nah kalau ini Sekitar Bisa lah 3 sampai 5 bulan Ya ini ya 3 sampai 5 bulan Baru bisa produksi 3 sampai 5 bulan Kedepan Oke Nah Kalau ini Dapat penjantan 1 Berarti Sekitar Di harga Ini Ya Sekitar Di sama sih 8,5 jutaan ya 8,5 jutaan Cuma Dapat penjantannya Agak yang lebih gede Ya Lebih gede Nanti kita review Nah Ini ada lagi nih Naik Speknya ke sini Ini dikit Nah Naik dikit Speknya Ini Ya Ini Sudah induk Kalau ini Sudah langsung produksi Ya Langsung produksi Ini campur Ya Campur ada yang Balital tinggi Sedang Terus Standar Oke Ini Kalau ambil 10 ekor Betina 1 ekor Jantan Itu Di sekitar 30 jutaan Oke Apakah bisa Neko Bisa Oke 30 juta Dapat 11 ekor Berarti Di bawah 3 juta Ya Di bawah 3 juta 11 ekor Bukan 10 ekor 11 ekor 1 ekor Jantan 10 ekor Betina 30 juta Yuk Cepat cepat Dia dapat Nah Kalau yang ini Sudah saya review Di sebelumnya Di sebelumnya Saya review Mudah-mudahan Bagi yang Menambah populasi Di kandangnya Atau Bagi yang Memulai ternak Ya Untuk Masa-masa Pensiun Ya Silahkan Mau konsultasi Silahkan Datang langsung Baiknya Untuk konsultasi Datang langsung Ke kandang Jangan Baipon Ya Karena beda Kalau misalkan Langsung di kandang Kita bisa langsung Lihat dombanya Apa yang Membedakan harga Ya Dan kenapa Bisa beda harga Makanya kan Ada yang tanya Kang Dedaraan Demba Garut Berapa Dedaraan itu kan Yang itu juga ada Sekitar 1 jutaan Ya kan Sekitar 1 jutaan Ada dedara Tapi Ada juga Dedara yang 3,5 juta Nah Semacam seperti ini Tuh Nih Dua nih Ini Kesana itu kan Di Ini Di 3,5 juta Itu bisa 4 juta lebih Ya Jadi Dirata-ratakan Ini 4 jutaan Ini masih Di darah Segera gini Masih di darah Bayangin Makanya Kalau misalkan Datang langsung Ke kandang Oh Bisa dinilai sendiri Kenapa bisa beda harganya Oke Makanya Biar tidak ada Dusta Di antara kita Mendingan Langsung datang Ke kandang Ya Insya Allah Kalau datang Gratis Lihat gratis Kalau ngambil Bayar Oke Mudah-mudahan Konten kali ini Bisa Bermanfaat Terutama Bagi Yang masih Bingung Untuk masa-masa Pensiun Punya lahan kosong Akan digunakan Untuk apa Cobalah untuk Peternak Selain kita Untuk tunjangan Masa depan Tunjangan Masa tua Tunjangan Masa pensiun Kita juga Bisa membantu Ikut Andil Dalam membangun Negara Dari segi Ketahanan pangan Oke Itu Dari segi Ketahanan pangan Yaitu Dari jenis Ternak Oke Mungkin Konten kali ini Saya cukupkan sekian Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh